Selamat sore teman-teman di Jakarta. Kami sekarang di Swiss, di Lusen, menuju pegunungan Titlis. Di sini sekarang sekitar jam 12-an. Dan kami menyusuri perkampungan-perkampungan yang luar biasa pemandangannya dan banyak sekali sapi yang dipelihara di sini oleh penduduk. Dan perjalanan kami dari stasiun Lusen ke pegunungan Titlis kira-kira 45 menit sampai 1 jam bergantung berhenti-berhentinya. Dan di sana hari ini kami rencana mau main ski. Mudah-mudahan cuacanya bagus dan bersahabat sehingga kita bisa main ski. Oke teman-teman, saya ingin sekali Anda semua juga bisa datang ke Swiss dan menikmati liburan bersama keluarga. Karena itulah tujuan daripada kita belajar ilmu trading dan untuk sukses menjadi trader di pasar paham. Tapi teman-teman, jangan lupa ada yang selalu saya gunakan istilahnya trader lost this nation. Awalnya mereka ingin jadi trader sukses. Setelah jatuh bangun belajar sukses, bisa untung sehari 200 juta, bahkan bisa untung sehari 1M. Mereka bukan malah mengembangkan ilmunya menjadi lebih dalam lagi, malah mereka terjebak dengan situasi yang mana mereka lebih senang jadi guru saham. Guru saham terus berbayar lagi dan merasa bahwa ilmunya sudah hebat dan tidak mau dikasihkan gratis. Akhirnya mereka terjebak dengan situasi menjadi guru saham berbayar. Lama-lama ketakutan itu akan muncul lagi karena trading saham ini harus dilatih setiap hari. Saya lihat itu emak-emak cuan luar biasa. Dia membangun mentalnya. Mau ambil rapot anak, dia trading dulu. Setiap pagi harus trading. Jadi setiap pagi Anda harus tetap trading. Kalau pakai akun virtual juga boleh. Artinya Anda tetap menjaga mental trader itu dengan setiap hari trading. Karena kalau Anda stop seminggu, ketakutan itu akan muncul lagi. Kekhawatiran itu akan muncul lagi. Akhirnya apa? Anda mulai dari nol lagi. Seperti yang saya sampaikan, mengasah mata batin itu tidak bisa istirahat-istirahat. Trading itu trader ya tiap hari harus trading. Jadi itu saja pesan saya dari Swiss. Semoga teman-teman bisa sukses hari ini cuan. Dan berharap tadi di MPPA-nya Anda untung semua ya. Jangan hold lagi. Kalau hold lagi, Anda dikarungin. Jangan salahkan pasar. Jangan mencari kambing hitam di pasar. Karena kasihan kambing sudah cukup menderita dijadikan sate kambing. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan.